Pemuda berinisial MAH 21 tahun asal Madiun Jawa Timur kini ditetapkan menjadi tersangka. MAH diduga merupakan salah satu dari kelompok biurka yang belakangan melakukan aksi peretasan data pemerintah. Meski telah menjadi tersangka, MAH tidak ditahan oleh kepolisian. Jurubicara Divisi Umas Polri, Kombes Adeyaya membenarkan informasi tersebut. Dikutip dari Kompas.com, MAH sebelumnya ditangkap oleh Polri pada Rabu 14 September di Madiun. Namun pada Jumat 16 September hari ini, MAH telah dipulangkan pihak kepolisian. Adeyaya tidak menjelaskan secara detail mengapa MAH tidak ditahan meski sudah menjadi tersangka. Namun ia menyebut bahwa MAH merupakan salah satu dari kelompok biurka. Dari hasil penyelidikan, MAH diduga berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Biurkanism. Adeyaya mengatakan Telegram itu digunakan untuk mengunggah informasi yang diunggah Biurka. Ia menyebutkan MAH sempat tiga kali membuat unggahan dalam Telegram itu, yakni pada tanggal 8 hingga 10 September 2022. Beberapa unggahan itu diantaranya bertuliskan Stop Being Idiot hingga The Next Leagues Will Come From President Republic of Indonesia. Adeyaya berujar, motif tersangka membantu Biurka agar menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Seperti diketahui, hacker Biurka belakangan membuat heboh masyarakat Indonesia. Hacker tersebut melakukan peretasan terhadap data-data milik pemerintah. Tak hanya itu, sejumlah data pribadi milik pejabat seperti Menkom Info dan Ketua DPR juga diseparkan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!